Halo teman-teman semua selamat datang kembali di Pontianak Sports Channel Timnas Indonesia U17 saat ini disibukan dengan persiapan turnamen akbar piala dunia yang akan berlangsung pada tanggal 10 November tahun 2023 ini seperti yang kita ketahui bahwa Timnas Indonesia U17 sudah resmi tergabung di grup A bersama Timnas Ecuador, Timnas Panama dan Timnas Maroko melihat tim-tim yang akan dihadapi oleh Timnas U17 tersebut tentunya ini akan menjadi tantangan besar bagi sekuat Garuda Muda di turnamen terakbar ini seperti yang kita ketahui bahwa saat ini Timnas Indonesia U17 sedang melakukan pemusatan latihan di Jerman demi untuk menambah wawasan dan untuk menentukan pemain-pemain yang akan dipilih untuk tampil di piala dunia U17 tahun 2023 ini nah siapakah pemain-pemain yang akan terpilih tersebut berikut ini merupakan daftar 21 pemain Timnas Indonesia yang sudah mendapatkan sinyal untuk tampil di piala dunia U17 tahun 2023 namun sebelum videonya kita mulai mohon untuk menekan tombol subscribe agar kalian tidak ketinggalan video-video menarik dan terupdate hanya di channel ini oke pemain yang pertama kemungkinan besar akan dipercayakan kepada Iqbal Guijangge pemain satu ini berusia 17 tahun memiliki tinggi badan 179 cm berposisi sebagai back tengah klub saat ini Barito Putra kemudian pemain yang kedua ada nama Jida Bin pemain satu ini masih berusia 17 tahun memiliki tinggi badan 176 cm berposisi sebagai gelandang serang klub saat ini Asiop FC kemudian pemain yang ketiga ada nama Sultan Saki pemain satu ini masih berusia 17 tahun memiliki tinggi badan 186 cm berposisi sebagai back tengah klub saat ini PSM Makassar Bos kemudian berikutnya pemain yang keempat ada nama Amar Raihan pemain satu ini masih berusia 16 tahun memiliki tinggi badan 166 cm berposisi sebagai gelandang serang klub saat ini Ho Finheim U17 FC kemudian pemain yang kelima ada nama Chow Yun Demanik pemain satu ini berusia 16 tahun memiliki tinggi badan 177 cm berposisi sebagai gelandang tengah klub saat ini Lausen U17 FC oke selanjutnya pemain yang keenam ada nama Wilbur Halim Jardim pemain satu ini masih berusia 16 tahun memiliki tinggi badan 186 cm berposisi sebagai back kanan klub yang dibela saat ini Sao Paulo FC oke berikutnya pemain yang ketujuh ada nama Arkan Kaka pemain satu ini berusia 17 tahun memiliki tinggi badan 187 cm berposisi sebagai penyerang klub saat ini Persis Solo ya berikutnya pemain yang ke delapan ada nama Vigo Dennis pemain satu ini berusia 17 tahun memiliki tinggi badan 170 cm berposisi sebagai gelandang bertahan klub saat ini Persija oke bos berikutnya ada nama Rizar Nurfiad pemain satu ini berusia 17 tahun memiliki tinggi badan 177 cm berposisi sebagai back kanan klub saat ini Borneo FC oke bos kemudian ada nama Nabil Ashura pemain satu ini masih berusia 17 tahun memiliki tinggi badan 176 cm berposisi sebagai penyerang klub saat ini Garuda Sele ya kemudian ada nama Kaviatur Rizki pemain satu ini berusia 17 tahun memiliki tinggi badan 172 cm berposisi sebagai gelandang klub saat ini Dewa United oke berikutnya ada nama Ikram Al-Gifari pemain satu ini berusia 17 tahun memiliki tinggi badan 182 cm berposisi sebagai penjaga gawang klub saat ini Semen Padang ya kemudian selanjutnya ada nama Andika Fatir pemain satu ini masih berusia 17 tahun memiliki tinggi badan 178 cm berposisi sebagai keeper klub saat ini Borneo FC kemudian selanjutnya ada nama Reino Salampesi pemain satu ini masih berusia 16 tahun memiliki tinggi badan 180 cm berposisi sebagai penyerang klub saat ini SBB Hateness FC oke bos selanjutnya ada nama Reinaldi Mehran berumur 17 tahun memiliki tinggi badan 170 cm berposisi sebagai back kiri klub yang dibela saat ini Persib Bandung kemudian pemain selanjutnya ada nama Iwayan Artawiguna pemain satu ini masih berusia 17 tahun memiliki tinggi badan 178 cm berposisi sebagai penjaga gawang klub saat ini Bali United U18 oke pemain berikutnya ada nama Andre Pangestu pemain satu ini berusia 17 tahun memiliki tinggi badan 178 cm berposisi sebagai back kiri klub saat ini Garuda Sele kemudian pemain berikutnya ada nama Nabil Akbar pemain satu ini masih berusia 17 tahun memiliki tinggi badan 171 cm berposisi sebagai back kiri klub saat ini Bayangkara Young oke bos berikutnya ada nama Hanif Ramadhan pemain satu ini masih berusia 16 tahun memiliki tinggi badan 169 cm berposisi sebagai gelandang bertahan klub saat ini Garuda Sele oke bos kemudian ada nama Givari Lotra pemain satu ini masih berusia 17 tahun memiliki tinggi badan 189 cm berposisi sebagai gelandang serang klub saat ini Garuda Sele kemudian pemain selanjutnya ada nama Rizky Afrizal pemain satu ini masih berusia 16 tahun memiliki tinggi badan 168 cm berposisi sebagai gelandang serang klub saat ini Garuda Sele bos